Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin Kembali lagi, gue Abud Fatah Revin akan mengajak kalian Untuk jalan-jalan melihat penanganan banjir yang ada di Jakarta Dan kembali kita akan ngebahas tentang proyek Super Puritas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta Yang digadang-gadang, insya Allah, menjadi Salah satu solusi terbaik Banjir di Jakarta yaitu proyek 942 9 polder, 4 ruang limpah sungai Dan 2 sungai yang direvitalisasi Dan salah satu yang direvitalisasi itu Sungainya adalah di Museum Bahari Penjaringan Jakarta Utara Dan di tempat ini, sedang ada 2 proyek yang sedang berjalan Yang pertama, revitalisasi sungai Yang di bawah sini Dan yang kedua adalah Sudetan Museum Bahari Dan proyek ini sudah berjalan Hampir 1 tahun ya Dari tahun lalu Di bulan November, kalau nggak salah Tahun 2021 Dan sepertinya semua proyek 942 ya, pastinya ya Itu kayaknya berjalannya di bulan November Teman-teman, karena kemarin gue ngobrol-ngobrol sedikit Sama teman-teman proyek Itu memang hampir semuanya Proyek 942 itu dimulainya di bulan November Oke, itu aja Langsung aja kita take off teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Untuk sodetannya sendiri sih Menurut gue udah jadi sih ini ya Tinggal finishing aja Dan sodetannya ini Secara natural ya Memindahkannya Tidak menggunakan mesin Dan menurut gue ini sangat Bagus ya Jadi bisa menghemat kos pastinya Jadi ketika air hujannya Tinggi dan Permukaan air Itu rata-rata pipa Secara otomatis Air yang di Sungai Museum Bahar ini Pasti akan berpindah ya Ke Di sini inline-nya teman-teman Dan outletnya Dia akan berpindah ke Sini Dan sepertinya Tinggal finishing ya General finishing di Proyek Sodetan Mesin Bahar ini Oke, sebelum kita melihat Lebih jauh kita Mundur ke belakang ya Untuk melihat Jalur pendiristrian ya Kalau kita lihat Masih ada Sedimen-sedimen ya Dan ini gue yakin Sementara lagi Teman-teman SDA Akan Gerbek lumpur Karena Salah satu Tugas utama dari Teman-teman SDA itu Adalah Melakukan pengurukan Di sungai-sungai Yang ada di Jakarta Teman-teman Dan kita lihat Di sebelah kiri ini Jalur pendiristriannya Sudah hampir selesai ya Tinggal finishing-finishing Dan Yang Kalau kita lihat Di Depan ini Ada Lobang-lobang ya Ini Namanya Main hole Teman-teman Jadi Semacam Bug control Untuk mengetahui Aliran air Yang ada Di Goreng-goreng tersebut Apakah Tersumbat Atau tidak Dan inilah Kondisi terkininya Dan ini Depan kita Ini teman-teman Kolamnya adalah Kolam Detensi ya Hanya kolam Sementara Bukan kolam Retensi Ataupun Waduk ya Karena Di Ujung sini Orang yang baru Melihat video ini Pasti bertanya-tanya Kok dia mentok Sampai disini ya Tidak mengalir Dan memang Beberapa saat yang lalu Gue langsung ngecek Teman-teman Di tempat ini Ini Bentuknya ini Sudah jauh-jauh hari Seperti ini teman-teman Sudah beberapa tahun yang lalu Katanya Sambil bercanda Ini emas Sudah dari zaman Penjajian Belanda Gue nanya Sama teman-teman Sukriti Di sebelah sini Teman-teman Remote control And the aircraft Disconnected Remote control And mobile phone Disconnected The home point Has been reset Aduh maaf Terbangnya terlalu rendah Soalnya Jadi putus Oke sorry ya Agak sedikit jelek videonya Jadi gitu teman-teman Teman-teman proyek itu Teman-teman yang menjaga Di Ruko ini Sambil bercanda gitu Pak ini Disini sudah dari zaman Penjajian Belanda Mandilnya begini Lawak juga tuh Sekuritinya Jadi ini Dan setelah gue Analisis ya teman-teman Ini memang Kolamnya kolam detensi Teman-teman Jadi ada kolam retensi Ada kolam detensi Kalau kolam retensi itu Dia semacam waduk Jadi bisa menjadi Air baku kita Dia seperti waduk Dan kalau Kolam detensi itu Ya ini dia hanya Kolam sementara aja Untuk Meng Apa ya Mengreduksi Aliran air yang ada Di rumah warga Dan Akan dipindahkan Menggunakan Pipa Ataupun Sodetan ya Ataupun jalur-jalur Yang memang sudah dibuat Untuk memindahkan Air-air yang ada Di kolam detensi Dan bukti bahwa Ini adalah kolam detensi Ataupun kolam sementara Adalah Salah satunya ya Gue bakal ngajak kalian Untuk melipir Di tempat ini Dan ini dia teman-teman Dia menggunakan pipa ya Yang cukup besar Ini nanti sementara lagi Akan nyala ini teman-teman Sekitar setengah lapanan Ataupun jam lapan Dia akan nyala Ini masih sekitar jam 6 pagi Teman-teman Jam 6 jam setengah 7 Jadi belum jalan Dan ini Menggunakan operator Teman-teman Mungkin jam lapanan lah ya Karena jam kerja itu kan jam lapan kan ya Ini setiap hari teman-teman Dia nyala Setiap hari dia nyala Dan mungkin Pas jam kerja kali ya Jam lapan Berhubung ini masih pagi Dan kalian lihat tadi kan Di tempat proyek juga Belum ada yang Mulai Belum ada yang running Karena masih pagi hari Gue juga sebenernya pergi kantor nih teman-teman Tapi sebelum pergi kantor Gue ngonten dulu Kita ikhtiar lebih dulu cuy Sambil Membuat video yang bermanfaat pastinya Tinggal di Jakarta itu Kita harus ikhtiarnya lah Lebih teman-teman Gue anak rantau Gue asli makasar teman-teman Jadi Ya Gue harus ikhtiar lebih ya Agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik pastinya Oke Kita Kita lihat outletnya ya Apakah sudah jadi Dan ini kayaknya airnya lagi 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 Ini ya Lagi surut airnya Dan yes Ini dia Di depan kita Kayaknya Airnya Masih Surut ya Jadi Perpindahan airnya Gak terlalu banyak Karena kita lihat juga tadi Di awal-awal video ini Airnya Hanya Beberapa senti aja Ada di permukaan pipanya Sehingga Sodetannya Biasa-biasa aja Dan ini Kalau kita lihat Memang sedang surut ya Kita lihat Seed pel-seed pelnya Ataupun Dinding penahan tanahnya ini Sisa-sisa air ya Sisa-sisa air ya Kelihatan Kalau sedang surut Oke Disini teman-teman Gue sih Sangat berharap ya Semoga Sungai-sungai kita ini bisa Lebih bersih lagi ya Kedepannya Dan Ini pasti harus kerjasama Masyarakat juga ya Agar tidak membuang sampah Sembarangan Kayak kemarin tuh Gue sempet OTT Warga di Bantaran Kali Celiwung Dia enak banget Buang sampah Sekarung men Dia buang Aduh Mungkin Apa ya Gue gak tau juga Apa mungkin mereka berpikir Kan ngalir Kalau gue lempar Ke sungai Kan ngalir Iya ngalir bro Tapi kan Ntar di pengkolan Nyangkut Ntar kalau udah nyangkut Otomatis Permukaan air Pasti naik kan Airnya gak ngalir dengan baik Dan ini Butuh-butuh Butuh-butuh Kerjasama ya Masyarakat Dan di depan kita ini Kita lihat ada Anak tangga ya Ini Mungkin Bisa menjadi Tempat Wisata air Jika air ini Ataupun sungai ini Betul-betul bersih Dan bisa ada Bebek-bebekan Pasti disini Ini bagus banget Teman-teman asli Kita lihat ya Kedepan ya Kita akan terbang Lebih jauh Ini bagus banget Kalau dijadiin Bebek-bebekan Dan ini Gue udah nanya Ke teman-teman Proyek Jadi ini Jalurnya Buat jalur Teman-teman Dari jenis kebersihan Untuk mengangkat Sedimen-sedimen Jika ada Dan ini sebentar lagi Pasti akan ada Pengangkatan Gerbek lumpur Di tempat ini Karena ini sudah Berbutuh pulau Kita lihat Dan ini juga Pasti ada efek Dari proyek ini Karena Ya pasti ada Penggalian Ada Segala macam Dan air tersebut Teman-teman Akan di Alirkan di tempat ini Di tempat ini Dan di depan kita ini Adalah screen bar Ataupun Alat penyaring sampah Di tempat ini Dan nanti Air-air dari Museum Apa Sungai Bahari ini Akan disodet Ataupun dibuang Kita take off Lebih tinggi dulu Ke Laut Teman-teman Dibuangnya di tempat ini Dan Ini teman-teman Kalau kalian lihat Di sisi kanan Ini air lautnya Sudah Ini kayak di Belanda Gue gak pernah ke Belanda Tapi gue cuma dengar Di berita Jadi di Belanda Memang mirip-mirip Ke Indonesia Jadi Air lautnya Lebih tinggi Daripada dataran Ini kalau kalian lihat Di sisi kanan Ini ada truk Dan ada tanggul Yang cukup besar Dan sebelah kiri Ada kapal Dan kalau kita lihat Air lautnya itu Dia lebih tinggi Daripada Kapal Daripada Truknya itu Semoga Sunda Kelapa ini Allah lindungi Dari segala macam Bahaya Termasuk warga-warga Yang ada di sekitarnya Ini Pelabuhan Sunda Kelapa Teman-teman Salah satu Pelabuhan legend Juga di Jakarta Kita take off tinggi Ada crane Soalnya gue bakal Ngajak kalian Agak muter Oke Dan Disini Sepertinya Ada Habis melaut Sudara-sudara Kita yang tinggal Di Kampung Akrium Dan memang Kemarin sih Gue sempat Ngobrol-ngobrol Sama teman Salah satu Baguyupan Ataupun Yang dituakan Di tempat ini Di kampung Akrium Jadi memang Penghasilan Sudara-sudara kita Disini memang 80% dari Melaut Karena dekat laut Pastinya ya Dan Kalian gak usah khawatir Bahwa air-air yang sudah Disedot Di tempat ini Sedot lagi Sedot Itu sudah terhalang oleh Ada semacam Bendungan ya Bendungan lagi Apa Sebagai Penghalang Di tempat ini Sehingga Tidak akan Air yang sudah dibuang Kelaut itu Tidak akan masuk Kembali ke tempat ini Dan kondisi Kampung Akrium Sepertinya sudah Hampir selesai ya Teman-teman Ini yang Yang gue sorot ini Ini blok C Ini yang sini Blok A Blok A Yang ini Ini blok B Yang sebelah Sananya itu Eh sorry Ini blok C Sananya blok D Yang lagi dibangun Dan nanti Samping itu Blok E Itu lagi Digarep Bukan yang Yang ini ya Yang sebelah Sananya lagi itu Itu pasar jaya Kalau gak salah Setau gue ya Teman-teman Udah sampai sini dulu Mungkin Uh ada keren Udah sampai sini dulu Mungkin jalan-jalan kita Melihat Kondisi terkini Proyek Sebelan Empat Dua Sembilan Folder Dua Ruang Limpa Sungai Dan Eh Empat Ruang Limpa Sungai Dan dua Sungai Yang direvitalisasi Salah satunya Di Sungai Museum Bahari Penjaringan Jakarta Utara Ini Sorry Agak gelap Gambarnya Soalnya Matahari Di belakang gue Pas banget Ini Oke Itu aja Mungkin Yang bisa Yang bisa Gue Sampaikan Teman-teman Jadi Ini adalah Bukti Nyata Ya Bahwa Pemerintah Kita Selalu Hadir Di Masyarakat Untuk Mencarikan Solusi Terbaik Permasalahan Yang ada Di Sekitarnya Ya Salah satunya Sumber daya air DKI Jakarta Yang sudah Bekerja Sangat Baik Dalam Dalam penanganan Banjir Di Jakarta Di Jakarta Di Jakarta Semakin Baik Dan Semoga Kedepannya Melalui proyek-proyek Yang sudah Dijalankan Jadi Ini Banyak Sekali Proyek Yang Sedang Berjalan Di Jakarta Dari Hulunya Saja Sudah Berjalan Seperti Bendungan Ciawi Dan Bendungan Sukamahi Yang bisa Mengreduksi Sekitar 30% Terus Ada Proyek 942 Juga Yang Sering Gue Angkat Di Channel Ini Terus Ada Sodetan Kaliciliung Juga Yang bisa Mengreduksi Sekitar 10% Dan Mudah-mudahan Dan masih banyak lagi Ruang-ruang Terbuka Hijau Di Jakarta Yang sangat Banyak Belakangan Ini Dan Mudah-mudahan Dari semua Upaya Pemerintah Yang Dilakukan Mudah-mudahan Jika semua itu Sudah selesai Katanya Tahun depan Itu Rata-rata Proyek Yang sudah Berjalan Sudah Bisa Digunakan Yang di Tahun Mudah-mudahan Dari 30% Terus Ditambah 10% 30% Bendungan Ciawi Sukamahi 10% Sudetan Kaliciliung Ditambah Proyek 942 Ini Mungkin Sekitar 60% 70% Secara Total Mudah-mudahan Bisa Penanganan Air yang turun Dari langit Itu Tidak lagi Menjadi Bencana Teman-teman Di Jakarta Amin-amin Tetapi Menjadi Air baku Kita Pastinya Sehingga Cadangan Air Di Jakarta Bisa Lebih Banyak Lagi Amin Dan Terima kasih Untuk para Pemimpin Negeri Ini Yang Telah Menata Indonesia Ataupun Jakarta Sebaik Ini Yuk Kita Dukung Pemerintah Kita Dalam Membangun Membangun Negeri Ini Hindarkan Ujaran Kebencian Hindarkan Makian Karena Semua Itu Tidak Membantu Indonesia Menjadi Negara Maju Itu Aja Yang Bisa Gue Sampaikan Dari Proyek 942 Dan Proyek Sodetan Museum Bahari Penjaringan Jakarta Utara Dan Gue Abul Fattar Mohon Maaf Juga Jika Ada Salah-salah Kata Salah-salah Review Dalam Penerbangan Ini Gue Hanya Manusia Biasa Teman-teman Yang Kadang Salah Kadang Hilaf Dan Akhir Kata Gue Abul Fattah Arifin Mohon Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Penerbangan